Intro Selamat hari Jumat Insetizen Apa kabar nih? Kayaknya udah senyum-senyum sendiri aja tuh Mau weekend Nih mimin kasih asupan beberapa berita paling heboh dan populer hari ini Intro Insetizen, ngalamin gak kabar Seh Puji yang menikah dengan anak ABG 12 tahun lalu pada 2008 lalu? Kala itu Seh Puji berusia 43 tahun dan telah memiliki satu istri Seh Puji atau yang memiliki nama lengkap Pujiono Cahyo Widianto adalah pemimpin ponok pesantren Miftahul Janah di Desa Bedono, Semarang Ia juga dikenal sebagai pengusaha kaya dan sukses Usahanya adalah kerajinan dari kuningan Ia nekat menikahi Lutfiana setelah mengantongi restu dari orang tuanya Pernikahannya ini pun langsung menyedot perhatian Tak lain karena Seh Puji menikahi gadis di bawah umur Ia dianggap melanggar undang-undang perkawinan dan undang-undang perlindungan anak Dinyatakan bersalah, Seh Puji pun menjalani hukuman Namun Lutfiana tetap setia menjadi istrinya Dan kini mereka sudah karuniai tiga orang anak Foto terbaru Lutfiana pun beredar di media sosial dan terlihat sudah dewasa Kabar selanjutnya yang bikin Mimin geleng-geleng Ada video cuma Zara dan Okin Itu loh mantan suami Rachel V-nya Beredar dan hebohin dunia maya Bahkan tak hanya itu Ada beberapa foto kedekatan keduanya Sepertinya Mimin melihat ada bau-bau pacaran sih diantara keduanya Yang Mimin tahu nih Zara emang udah sendiri Begitu pula sama Okin yang statusnya sudah duda Melihat video tersebut netizen pun dibuat kaget Karena selama ini tidak ada kode-kode bahwa keduanya dekat bahkan sampai pacaran Sebelumnya Zara juga sempat menghilang di media sosial Setelah video sang kekasih yang memegang bagian dadanya Jadi deh Zara ini gak kapok ya Eh sekarang ada lagi video yang lebih hot Tapi Zara pun menanggapi hal ini Bahkan ia menuliskan kata basi di instastoriesnya Oh ini jadi basi alias udah lama Kok baru ke up ya Ups Ujian pandemi COVID-19 ini bukan hanya milik 1-2 orang ya insetizen Orang sekelas selebritis seperti Lee Jong-hun aja kena juga Bahkan menurutnya pemasukan keuangannya menjadi berkurang Karena ada beberapa syuting dan pekerjaan yang tidak dulu syuting karena PPKM Tak hanya itu beberapa bisnisnya pun harus ditutup lantaran kebijakan pandemi Mereka berusaha tetap menggaji karyawannya agar tidak jadi pengangguran Menurut Moa bisnis jual beli permata dan kecantikannya harus tutup dulu Ditambah beberapa bisnis kulinernya juga harus tutup Karena pengeluaran yang masih banyak Mau gak mau buat mereka harus memiliki banyak cicilan Ah kalau soal cicilan Mimin juga banyak nih Semangat terus ya Mbak Moa dan Opali Yang seperti kalian gak sedikit kok Yuk bisa yuk Pesona Jennie Blackpink memang tidak bisa disangka lagi Selain punya paras yang cantik Jennie juga punya suara merdu Tak heran jika penggemar prianya pasti meleleh Jika mendapatkan senyuman langsung dari Jennie Hal yang sama dialami oleh atlet renang Korea Selatan Hwang Sun Wu Diketahui Hwang memang salah satu fanboynya Jennie Hwang yang kini berjuang di Olimpiade Tokyo Membawa nama negara disemangati oleh Jennie Hal ini terlihat dari unggahan Jennie yang memposting Hwang sedang renang Tak begitu lama Hwang pun langsung mengunggah ulang ucapannya tersebut Ia mengaku gemeteran mendapatkan ucapan tersebut Tak hanya Hwang ada beberapa atlet juga yang ikut diucapkan oleh idolanya langsung Wah makin semangat cari medali kalau gitu Cerita mengharukan datang dari kakek asal Makassar Safaruddin Dalam sebuah video yang viral di media sosial Kakek Safaruddin ikut antri untuk vaksin Namun ia didatangi oleh petugas karena terlihat kebingungan Karena tidak bisa daftar online Akhirnya kakek Safaruddin dibantu oleh petugas Ternyata saat mendapatkan vaksin kakek Safaruddin mengeluh kesakitan karena kakinya sakit Ia harus mengayuh sepeda 15 km untuk ke tempat vaksin Ia mengaku ingin vaksin meski kabar hoax terus digaungkan oleh orang terdekatnya Perjuangannya ini pun menginspirasi banyak orang Bahkan kakek juga mengimbau untuk orang-orang vaksin agar pandemi segera berakhir Itu dia beberapa berita paling populer hari ini Gak bosen-bosen Mimin ingetin untuk terus pantengin berita terupdate Soal selebritis di www.insetlife.com Mimin pamit ya ketemu lagi minggu depan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax